Nama saya Novi Listiana, umur saya 24 tahun, saya tinggal di Lereng Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah. Pekerjaan saya petani muda. Dulu saya penyanyi dangdut, tapi bukan penyanyi dangdut yang terkenal, cuma nyanyi di kampung. Saya nyanyi itu sejak sekolah SMP untuk membantu perekonomian keluarga. Setelah adanya pandemi, sudah tidak ada lagi job untuk nyanyi. Awal saya belajar menjadi petani, diajari oleh suami. Awal-awalnya memang sulit karena yang dulunya itu seorang penyanyi lalu berubah menjadi petani yang identik dengan kotor-kotoran. Dan hal yang paling berat itu ketika saya menjadi petani lalu memutuskan untuk berhijrah. Namun seiring berjalan waktu, hal berat itu menjadi ringan karena tanggapan positif orang-orang. Saya sangat bangga sekali sebagai seorang petani, walaupun petani itu gampang-gampang susah. Susah ya saat kita itu menanam, kita harus merawatnya sampai panen, itu harus membutuhkan kejelian dan ketekunan. Namun kesusahan itu akan hilang saat masa panen tiba, kita lihat tanaman subur dan hasil panennya maksimal. Tanggapan orang-orang ketika saya menjadi petani sangat baik. Mereka salut bahkan kagum yang dulunya saya seorang penyanyi dan sekarang menjadi petani. Harapan saya kedepannya buat anak-anak muda jangan malu untuk bertani, ya karena bertani itu asik. Terima kasih telah menonton!